hai oke kembali lagi di channel kreatif cutting ag dimana hari ini saya akan membahas tentang tutorial Bagaimana cara membuat konten seperti XC atau Melia yang di part 1 sebelumnya saya akan membuatnya yang part 2 Oke di sebelumnya saya udah membahas tentang dasar-dasarnya juga dan lainnya di sini kalian perlu kasih tahu dulu ya gimana cara rekod mirroring gameplay Oke kalian kan rekod aja seperti biasa menggunakan HP tapi ketika kalian menggunakan HP biasanya resikonya ketika dimasukkan ke Adobe Premiere biasanya tok suaranya telat Nah jadi ini cara untuk mengatasinya kalian pernah pastikan melihat game itu suaranya lambat tidak pas dengan caranya kalian membuka format factory nah format factory atau aplikasi yang converter gitu lalu hasil rekod kalian yang dari HP itu jadikan MP4 lagi masukkan ke sini lalu masukin ke Adobe primer maka suaranya tidak akan terlambat biasanya ada kok itu biasanya problemnya Adobe dan apalagi ya ya di sini kalian aku akan menjelaskan tentang spek visi ada yang tanya sama aku nah spek saya ini AMD a8 RAM 4GB ya kecil kok nah disini kalian ada juga yang sempet tanya zoom masuk game jadi saat kita main game awalnya pasti akan masuk zoom game Oke langsung aja kita ke videonya nah disini game utamanya kita udah ketemu lan lalu disini saya udah mengekatnya dibagi dibagi menjadi 4 Nah kalian misalnya kalau membuat XC aku saranin ketika spek komputer kalian kecil maka kalian harus mengatur sekuensi yang kecil pula karena saya akan menggunakan sekuensi yang HD v720 kalau saya menggunakan 1080 tidak kuat nanti kalau kalian ingin besarin kualitasnya kalian bisa ubah sendiri di 1080 intinya awalnya kalian 720 aja dulu ya kalau speknya enggak kuat jangan maksa ya Nah lalu jika kalian ingin membuat efek zoom masuk game itu kalian disini kan game awal nah disini udah mulai nah lalu kalian aktifkan skill dan posisi jika kalian ingin menge posisiin pada hero lainnya misalnya kita akan zoomnya dari luar dari depan dulu lalu ke stabilnya ya oke di sini kita akan fokus ke esmeralda dulu lalu kita akan zoom out Hai zoom outnya stabilnya 8789 kita atur 89 lalu standart 60 oke ini dia nah jadi saat kalian membuat efek ini semuanya nih sebenarnya di dasar udah ada kalian tinggal imajinasikan aja Nah jadi saat main game saat kita awal ini nah habis itu langsung set nah jadi itu dia efek zoom masuk game atau kalian ingin membalikan lagi di hero lainnya juga bisa nah yang kedua yaitu kamera zoom mengikuti orang atau tim Oke langsung aja Oke langsung aja kita ke yang bagian kedua yaitu kamera zoom mengikuti orang atau tim nah disini kita ada satu orangnya tim kita yaitu nah jadinya kita akan fokus pada hero ini jadi kita akan mengalukan zoom in pada bagian hero itu aja dimana kamera akan mengikuti zoom tim atau seorang tim kita atau juga musuh juga bisa nah jadinya kalian tekan skill dan posisi karena itu berkaitan ya jadi kalian itu di bagian posisi juga harus mengaturnya nah setelah itu kalian klik kanan disini kalian atur standart nya setelah itu kalian ubah di bagian ini nah ginilah setelah itu kalian pindah langsung menjadi 300 sesakalian sih kalau mau diatur 200 juga masalah tapi biasanya 300 sudah pas banget sama si tim seseorangnya lalu kalian pindahkan posisinya padalah pada sannya setelah itu kalian atau deh di tiap framenya ketika sisanya itu pindah ya nah ini kan pindah dia nah kalian harus ke atas juga ke posisinya jadi kalian atur seperti itu dan seterusnya nah jadinya setiap ada gerakan sunnya kalian atur lagi semakin banyak dongle pada tiap kunci ini semakin bagus pula video kalian nah jadi kalian atur aja Oke di bagian ini saya percepat aja di bagian ini karena nanti terlalu banyak buang waktu ya Nah langsung aja oke segini sudah cukup aja ya lalu kalian kunci di bagian ini juga saya saya sekarang akan mereviewnya hasilnya ya hasilnya dari editing jadi saya lalu kalian tekan sequence dan render in to out nah jadi seperti itu ya jadi ketika kita udah mengatur posisi dan skill yaitu skip si Sun dan gokong kita akan Zoom nya ya Nah jadi seperti ini ya karena kita udah atur di bagian ini udah fokus nah jadi seperti itu ya Nah jadi kalian jika ingin mengedit di bagian zoom mengikuti orang jadi kalian atur aja posisi dan skill tergantung kalian keinginan kalian kalian juga bisa menambahkan rotasi jika kalian ingin juga nah selanjutnya kita akan berlaku beralih ke yang namanya zoom tim lawan versus tim kita Oke langsung aja oke di bagian ini kita sudah menemukan potek yaitu yang pas di saat si Kufra akan mewar ketika ada yang seluruh-selurinya ya Nah jadi kalian aktifkan lagi yaitu posisi dan skill kita atur di bagian ini nah di bagian ini udah diatur setelah itu kalian tekan skill dan posisi seperti tadi nah lalu kalian di bagian ini kalian cari yang pas nah disini udah pas yaitu di saat udah war warnanya ya lalu kalian ubah aja Zoom nya sesuai dengan keinginan kalian misalnya segini udah cukup nah misalnya 215 oke nah setelah itu kalian posisi matiin aja karena kita biasanya gak butuh juga ya kalau emang kalian butuh itu kalian bisa ubah Zoom nya ke atas dikit gak apa-apa sih bagian posisi juga boleh Nah setelah itu kalian coba reply videonya seperti apa sih hasilnya nah jadi ketika si Kufra menunggu lalu dia akan menyerangnya lalu Zoom nah pas disitu biasanya kan ada lagu itu Epic Epic seperti ayah ya gitulah lalu kalian tarik aja bahan eksek kalian ya sudah kalian download dari saya jika ada masalah dengan downloadan dari link saya kalian komentar aja nanti saya perbaiki jika ada problem nah lalu kalian cari efek namanya key Ultra key lalu kalian pindah ke sini bagian efeknya kalian kalian hilangin nah sudah deh nah setelah itu kalian pasin pada bitnya hai 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 Oke, telat nih ya, jadi dia itu udah keluar soundnya dulu ya, daripada si efek musiknya. Lalu kalian tarik aja zoom ke sini, nah lalu kalian pasien lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika ada efek, ketika war-warnya, kita akan langsung aja menyerangnya gitu loh. Jadi saat efek-efeknya, dia itu langsung keluar lagu. Nah, biasanya kan ekse seperti itu ya, kalau udah efek-efeknya ya. Nah, lanjut aja kita yang ke bagian 2. Kepala diedit ganti muka orang mengikuti gerakan. Oke, langsung aja. Oke, disini saya sudah menemukan yaitu kepala diedit ganti muka orang mengikuti gerakan. Nah, jadi di bagian scan ini, disini ada SML Lada yang menyampa target saya. Nah, saya mau mukulnya, tapi udah diambil dulu sama SML Lada-nya. Nah, jadinya kita itu inginnya si SML Lada kita kasih lucu-lucuan karena dia menyampa hero kita. Nah, jadinya saya ada satu bahan yang cocok untuk dia. Nah, jadi nanti SML Lada kepalanya saya ganti si Mamanggarok ya. Nah, jadinya di bagian scan ini, saya akan zoom si SML Lada. Nah, lalu di bagian sini kita atur normal aja. Nah, sudah. Lalu di bagian ini SML Lada kita zoom. Nah, sudah cukup. Lalu kalian atur lagi seperti biasanya. Nah, jadi kalian atur lagi di bagian ini. Setelah itu kalian pindahkan lagi ke sini lagi dan seterusnya seperti tadi ya. Bedanya nanti saya akan berikan kepalanya si Mamanggarok. Oke, sudah ya. Lalu di bagian ini kita akan memberikan kepala Mamanggarok kepada SML Lada tersebut. Nah, kalian taruh aja. Setelah itu kalian pindah ke bagian scan yang sebelumnya di bagian efek kontrol. Nah, kalian pindah yang paling terakhir. Pindah di sini, lalu di sini. Nah, di sini kalian coba atur lagi si Mamanggaroknya. Setelah itu kalian ilangkan screen-nya. Menggunakan key leg seperti biasa ya. Nah, lalu kalian atur di bagian motion. Kalian kecilin kepala Mamanggaroknya. Pasti sesuai dengan keinginan kalian. Lalu kalian taruh ke atas di bagian sedikit kepalanya. Biar sih anggap aja orang ini gereget lah itu loh. Nah, setelah itu kalian coba pas-pasin di bagian ini. Kalian kunci posisi. Kalau skill-nya udah cukup ya. Nah, lalu kalian pindahkan aja. Nah, di sini udah menggeser ya. Kalian pas-pasin aja dikit lagi. Dan seterusnya. Jadi kalian atur aja kepalanya si Mamanggarok ini. Karena yang sebelumnya udah diatur di bagian layer yang Esmeralda tersebut. Nah, di sini udah cukup ya. Jadinya ketika kita apply, kita coba ya. Apply aja ya. Nah, jadi seperti itu ya efeknya. Jadi ketika ada si Mamanggarok. Ada Esmeralda yang menyampa. Kita ganti kepalanya si Mamanggarok. Seolah-olah kita itu marah pada si Esmeralda tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi biasanya juga ada satu lagi sih. Biasanya ketika dia mati kan ada scan di bagian ini. Nah, di bagian ini. Di saat ada menu double kill-nya atau saat menggunungnya. Pasti di bagian atas ada sebuah kompetisi atau seorang yang telah udah membunuh musuhnya gitu loh. Jadinya ucapan selamat ya. Nah, di sini biasanya kita bisa mengubahnya menjadi memenggarok juga atau kepala orang ya. Nah, lalu kalian potong di bagian ini aja ketika udah keluar menu saat sudah membunuhnya. Nah, lalu kalian potong secukupnya aja. Nah, lalu kalian hilangkan layar yang ini dan ini. Nah, setelah itu kalian zoom di bagian double kill-nya atau pembunuhannya ya. Nah, atur aja misalnya 230. Nah, sekiranya udah pas sama si memenggarok. Nah, setelah itu kalian kasih lagi memenggarok-nya agar si kelihatan seperti meme ya. Nah, lalu kalian kasih ke ultra key lagi agar hilang green screen. Setelah itu kalian atur lagi di bagian motion. Perbedaannya lebih gampang ini ya karena kita perlu untuk mengatur posisi. Mungkin hanya mengatur si memenggarok-nya aja. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita apply seperti ini jadinya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seolah-olah si memenggarok yang telah membunuh itu. Nah, jadinya biasanya video ekse seperti itu ya. Nah, jadi sekian dari video saya. Kebetulan hanya ini aja. Jika ada kesalahan dalam video saya dan pertanyaan saya memaaf. Dan jika kalian ingin berkomentar lagi. Jika ingin mencari misalnya ada yang kurang dari video saya. Misalnya kalian ingin yang tutorial lain deh. Nah, jadi kalian komentar aja. Nanti saya tampung deh. Kalau cuma satu nanti saya simpan lagi. Nanti kalau udah banyak, nah baru saya buat konten lagi. Karena biar sekalian dibuatin oleh konten saya, Naji. Jadi sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, saya akan selesaikan kalian komentar. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton video saya.